Presiden Joko Widodo menyematkan tanda kehormatan kepada tujuh orang yang berjasa dalam beberapa bidang. Tanda kehormatan itu diterima oleh para ahli warisnya di Istana Negara karena ketujuh orang tersebut sudah meninggal dunia. Berdasarkan keputusan Presiden tentang tanda kehormatan tahun ini, tujuh orang menerima bintang Mahaputra, bintang jasa, dan bintang budaya Paramadharma. Tanda kehormatan ini diterima oleh para ahli waris karena ketujuh penerimanya telah meninggal dunia. Sasrawan Ajib Rodisi dianugerahi bintang Mahaputra Pratama. Legend TNI Purnawirawan Ida Bagus Purwalaksana, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan 2019-2022 dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa utama. Sementara arkeolog Prof. Dr. Munda Jito dianugerahi bintang budaya Paramadharma. Bintang jasa Pratama diberikan pada Karolina Rezeki Sihombing, dokter spesialis RSUD Kota Depok. Sunjaya, Kepala Puskesmas UPTD Puskesmas Sukatani di Bekasi, mewakili 98 penerima lainnya dianugerahi bintang jasa Pratama. Gugom Gumbira, seniman tradisi Sunda dan Dewi Wikantini, mewakili 22 penerima lainnya yang dianugerahi bintang jasa Nararya.